Halo Bapak Ibu Petani Kelapa Sawit Indonesia apa kabar Semoga kita semua dalam keadaan baik, damai dan sejahtera selalu Baiklah pada hari ini kita akan mengisi tanah topsoil ke dalam baby bag Karena baby bag ini akan kita pakai untuk menanam jambah kelapa sawit Oke Bapak Ibu Petani Kelapa Sawit Bagaimana perlakuan yang kita lakukan terhadap baby bag tersebut Mari kita simak video ini Oke kita kumpulkan topsoil Kita gemburkan, kita haluskan topsoil ini Kemudian topsoil tersebut kita campurkan dengan pupuk RP Pupuk rog pospat Kita campurkan secukupnya Dan jika kita takar per polybagnya lebih kurang 10 gram Oke saat ini kita ditemani oleh Bang Kali, Bang Kalimanto, petani sawit asal Sekadau Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat Indonesia Nah pupuk RP dicampur dengan topsoil Topsoil itu Bapak Ibu Petani artinya adalah Tanah lapisan atas Dia memiliki kandungan unsur hara yang masih banyak Sehingga kalau kita jadikan media untuk Menanam kecambah kelapa sawit Pertumbuhannya akan menjadi lebih baik Oke proses penggemburan telah kita mulai Selanjutnya kita akan melakukan pengisian terhadap ke dalam polybag Oke Bapak Ibu Petani Kelapa Sawit Indonesia Kita menggunakan pupuk dasar adalah pupuk rog pospat Ya pupuk rog pospat P2O5 sebanyak 27% kadarnya Nah Bapak Ibu Petani Kelapa Sawit Indonesia Kenapa kita berikan pupuk RP ke dalam Media dasar untuk menanam kecambah Karena pupuk RP sendiri atau pupuk rog pospat ini Memiliki fungsi sebagai Penguat atau pembentuk Ataupun perangsang untuk timbulnya akar Sehingga diharapkan kecambah yang kita tanam Di dalam bibi bag ini Akan cepat berkembang Perakarannya Jika perakar yang sudah berkembang cepat Maka Pertumbuhan dan perkembangan tanaman Bisa menjadi lebih optimal lagi Bisa di dalam bibi bagi 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 bag Oke, bibibik yang sudah kita isi tadi Selanjutnya kita tempatkan di dalam bedengan Oke, kita lihat ini adalah proses penyusunan bibibik ke dalam bedengan Kita berikan jarak dari penghalang bedengan 1 ke sebelahnya Dan jarak 1 meter Karena lebar daripada bibibik ini adalah 10 cm Sehingga dari satu sisi ke sisi berikutnya Terisi sebanyak 10 bibibik semuanya Jadi hal ini bertujuan untuk mempermudah penghitungan saja Oke, bibibik ini semua tadi sudah kita berikan pupuk RP Nah, sekali lagi Bapak Ibu Petani Kelapa Sawit Indonesia Memang pupuk RP ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan perakaran Dengan harapan setelah perakarannya tumbuh banyak Tanaman tersebut bisa mengambil nutrisi atau menghisap nutrisi yang kita berikan ke dalam media tanam Semakin banyak nutrisi yang dihisap atau diserap oleh tanaman Maka proses pertumbuhan bibit kelapa sawit Yang kita tempatkan atau kita tanam dalam bibibik ini akan menjadi lebih bagus Oke, Bapak Ibu Petani Kelapa Sawit inilah rencana kami akan membangun bibitan Prinur seri atau bibitan Oke, Bapak Ibu Petani Kelapa Sawit Indonesia Demikianlah penjelasan singkat tentang pentingnya pupuk rok pospat Untuk pupuk dasar bagi media tanam di BBB Untuk menanam bibit kelapa sawit Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu Petani Kelapa Sawit Terima kasih